Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke warga korban banjir bandang yang ada di desa Godo, Kecamatan Winong Gubernur Ganjar Pranowo melakukan kunjungannya ke Pati pada hari Rabu kemarin Diketahui berdasarkan data terakhir, di desa Godo sebanyak 6 rumah hanyut terbawa banjir bandang Sedangkan ada ratusan rumah rusak, berat, dan ringan akibat banjir bandang yang terjadi pada Rabu pekan lalu Selain desa Godo, ada desa Sinom Widodo, Kecamatan Tambak Romo yang terkena banjir bandang Selanjutnya juga ada desa Gunung Panti, Kecamatan Winong yang terkena banjir bandang Ganjar menyinggung soal penyebab banjir karena pegunungan kendeng Kedepannya pemerintah akan melakukan normalisasi sungai dan penanaman pohon di pegunungan kendeng Pertanyaan dari Dbw sudah menyampaikan Saya kira jembatan itu tidak lagi berkaki dua di tengah Itu musuhnya tanpa kaki, jadi bentangannya tidak panjang Sehingga arus sungai akan bisa lebih cepat Dua, tentu saja normalisasi sungai Lalu langsung kita kerjakan, maka peratang-peratang sudah mulai masuk Terima kasih sama Dbw sudah cepat Lalu tadi ada permintaan dari teman-teman ya, Petunji, Tenggit, 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 Tenggit Tim Liputan, Simpa 5 TV melaporkan